Nah saudara, kalau saudara perhatikan waktu kita sedang berselisih pendapat ya, kalau ada satu orang yang berkata, ya kamu benar, dalam hal ini memang saya salah. Saudara bisa langsung melihat suhu yang panas itu langsung turun, langsung mendingin, langsung ada perubahan sekali. Karena seringkali saudara, kita ini bertengkar karena kita ini merasa kita ketok-ketok pintu, nggak dibukakan. Artinya kita mencoba bicara, mau meminta dia melihatnya, mau supaya apa yang kita sampaikan masuk ke dalam dirinya, tapi kok nggak masuk. Nah akhirnya saudara kita nggak ketok pintu lagi, kita pukul itu pintu ya, atau kita gebrak itu pintu. Nah itulah pertengkaran saudara. Jadi kalau kita memang mau menghindar ke arah pertengkaran, pada waktu kita berkomunikasi, selalu disiplin diri untuk mendengarkan dan terbuka. Saya mengerti saudara, ini nggak alamiah bagi sebagian orang. sebagian orang yang dibesarkan dalam keluarga di mana misalkan ya sering dicerca, dikritik, dicelak, akhirnya akan membangun perisai atau tembok. Mereka akhirnya nggak bisa disalahkan. Jadi waktu misalnya ada perbedaan pendapat atau ada yang ingin memberikan masukan, langsung itu perisai diangkat. Sehingga bola itu akan mentalkan balik. Sehingga ada orang-orang yang memang susah sekali untuk mendengarkan dan terbuka, untuk melihat dirinya. Sangat susah. Karena waktu masih dalam keluarganya, nggak terbiasa. Yang justru lebih dibiasakan adalah untuk menangkis. supaya jangan sampai disalahkan, apalagi dimarahi atau mungkin terkena hukuman. Jadi supaya tidak menjadi korban, disalahkan atau dihukum oleh orang tua, akhirnya membiasakan diri untuk menangkis. Sehingga menjadi bagian dari komunikasinya. Begitu kita bicara, sudah langsung ditangkis. Dipukul kembali, dismask kembali. Nah, ini pembunuh komunikasi, sedara-sedara. Benar-benar kalau kita menikah dengan pasangan yang seperti ini, pada akhirnya kita akan males bicara. Karena kita akan berkata, ya percuma bicara, karena akhirnya akan pukul saya kembali. Nah, ada orang yang memang ya sudah dipukul, pukul balik lagi. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran terus-menerus. Tapi ada orang yang nggak suka, ya. Berarti setelah dia dipukul, berkali-kali dipukul, dia diam. Sebab dia nggak mau bertengkar, dia nggak suka bertengkar. Nah, itu juga akan membunuh komunikasi. Nah, jadi ini hal yang terlihat sederhana, ya. Dengarkanlah, terbukalah, ya. Bersedialah menilai kesalahan pribadi, dan mintalah maaf kalau salah. Ini hal yang sangat sederhana, tapi efektif, ya. Sangat baik sekali untuk menambah komunikasi kita. Terima kasih telah menonton!